Sejumlah warga Desa Jerakah Kecamatan Sambit Ponorogo wadul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Ponorogo. Mereka meminta kepastian kepada pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dan Perumperhutani mengenai hak kepemilikan tempat relokasi di Desa Ancem Pokong, Rayun Ponorogo pasca rumah mereka di Desa Jerakah terdampak longsor pada tahun 1991 lalu. Setidaknya saat ini ada 53 kepala keluarga yang menempati lahan milik perhutani tersebut. Terlebih bekas rumah mereka di Desa Jerakah sudah rata dengan tanah dan saat ini sudah dimanfaatkan perumperhutani dijadikan hutan pinus. Hari ini itulah yang kita bahas. Ada apa? Sudah hampir 30 tahun lebih persoalan ini belum begitu selesai. Akhirnya hari ini Alhamdulillah banyak hal yang sudah kita diskusikan. Akhirnya menarik sebuah kesimpulan untuk ditentu tim. Tim ini tentu akan mengkaji, mengawal agar bagaimana di tahun 2003 target kami persoalan yang hampir 30 tahun lebih ini belum tuntas di 2023 bisa tuntas. Ternyata perlu koordinasi di semua intansi terkait. Panut salah satu warga mengatakan warga saat ini terkatung-katung menunggu kepastian tersebut selama 30 tahun menempati lokasi-relokasi. Terlebih saat ini mereka masih terdata sebagai warga jerakah. Saya akan tidak tahu apa yang dimaksud yang masyarakat sudah merasa dipindah oleh pemerintah daerah di Indonesia ke relevasi menjadi karena dampak di sana sudah sejap. Karena sistem tukar guling tanah belum tercapai sampai sekarang, mulai tahun 1991, itu sampai sekarang belum ada relokasi karena masyarakat ya usaha sama-sama mungkin namun demikian belum ada relokasi dari perhutani maupun dari udara daerah dan apa keluarnya masyarakat karena ya memang masyarakat terbatas kemampuan. Dalam hearing dengan DPRD tersebut, Pemka, Perhutani, Pemdes, dan perwakilan warga membuat tim khusus agar permasalahan selama puluhan tahun tersebut segera menemukan titik terang. Ega Patria, JTV, Ponorogo